Ciri-ciri ikan nila yang harga jualnya bisa lebih tinggi ya Nah yang pertama ciri-ciri itu menentukan dari bobotnya Nih dari bobotnya Ini kita ukur Ini kalian pernah pegang botol M4 gak? Ini kalau kalian pernah pegang botol M4 Kalian tahu ukuran botol M4 ini ya Ini bakalan kita coba ukur Nah ini adalah botol M4 Nah ini besarnya sudah seperti ini sobat ya Nah ini Ini di samping ini Ini adalah botol M4 Nah untuk besarnya sudah sama ukurannya Panjangnya sudah sama ukurannya Nah ini biasanya sudah dijual dengan harga yang tinggi sobat itu ya Nah ini sudah bisa dijual dengan harga yang tinggi Seperti ini Nah bagaimana dengan ukuran ikan nila yang masih kecil ya Kita coba ambil ukuran ikan nila yang masih kecil Nah ini ukuran ikan nila yang masih kecil Nah ukuran ikan nila yang masih kecil seperti ini Apa sudah bisa diperjual belikan Sebenarnya sudah bisa diperjual belikan Di pasar itu Dia tergantung pada permintaan Pada permintaan biasanya Kalau yang beli seperti ini kecilnya Dia dapat banyak per kilonya Makanya ada yang beli yang seperti ini Dan ada juga yang membeli dengan ukuran Yang seperti ini Nah biasanya yang seperti ini Harganya harga jualnya bisa lebih tinggi Daripada ukuran yang kecil Nah tapi biasanya Di pasaran itu permintaannya Yang ukuran seperti ini Yang ukurannya seperti ini Ini ukurannya seperti ini Ini ukurannya seperti ini Banyak sekali permintaannya Nah ukuran seperti ini ya Ini banyak sekali permintaan di pasar Ini harga jualnya Normal Ini biasanya dihargai dengan 25.000 sampai dengan 28.000 Nah kalau yang seperti ini itu Nah mana ya Kita bingung yang besarnya Nih Nih yang seperti ini itu kan sudah besar Sudah panjangnya juga Sudah sama-sama botol M4 ya Ini Sudah sama-sama botol M4 Jadi bisa dijual dengan harga sekitaran Antara kurang lebih Mencapai 30.000-an sampai itu ya 30.000-an Tapi yang harus kalian ketahui dulu ya Kalau untuk pemeliharaan ikan nila ini Ini juga mempengaruhi pada segi harga penjualan Nah biasanya jika harga penjualan yang tinggi Itu biasanya dibunidaya di dalam keramba ya Di dalam keramba Ya keramba apung ya Dan juga sistem biovlog ya Sistem biovlog Ataupun sistem ras Karena tidak memiliki aroma bau lumpur Pada ikan nila ini Nah tidak menimbulkan aroma bau lumpur Pada ikan nila ini Nah jadi Biasanya juga harga jual ikan nila ini Bisa lebih tinggi ketika Pembudidayanya itu berada di Jauh dari lautan ya Jauh dari lautan Misalkan di pegunungan Tinggalnya itu di daerah kota pegunungan Jadi di kota pegunungan itu Sangat jarang sekali Ikan laut masuk ke situ sahabat itu Atau diperjual belikan Biasanya ikan laut juga memiliki harga yang tinggi Kalau diperjual belikan di daerah pegunungan ya Dataran tinggi gitu ya Karena jauh dari laut gitu Nah juga bisa menimbulkan Karena efek ini juga bisa menimbulkan Harga jual ikan air tawar meningkat sahabat itu Ditambah satu lagi ketika musim cuaca ekstrim Jadi para nelayan itu Tidak bisa menjual Tidak bisa nelayan Jadi otomatis harga jual ikan air tawar ini bisa meningkat drastis Bisa meningkat lebih drastis Jadi begitulah Dari likaliku penjualan ikan nila ini bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi Ikan air tawar ini berlaku sama ikan-ikan yang lain juga ya Berlaku sama ikan-ikan yang lain juga Ini karena ada stress ini warna udah berubah Ini kalau kita stripping mungkin ada telurnya nih Ini gak ada Jadi buat kalian Biasanya kalau untuk tingkat pemanenan Sebesar ini sudah bisa dilakukan pemanenan atau penjualan Tapi kalau untuk ikan bakar ini biasanya tidak diperjual belikan Untuk ikan bakar itu biasanya pemesan restoran Dia biasanya pesan yang seperti ini Ukurannya sudah seperti ini Ini biasanya dijual untuk ikan bakar Ini karena besar nih Cuma kalau saya tegang itu kecil mungkin Tapi kalau sudah saya tempelkan di botol M4 ini Itu sudah besar sebaik itu Ini tingkat pemanenannya bisa mencapai 5 bulan Sampai dengan 4 bulan 4 sampai dengan 6 bulan sudah bisa dipanen Sampai itu di bulan kopi Tergantung pada perawatan dan sistem cara beli dayanya Yang seperti ini sudah bisa dilakukan untuk teman ini Oke sobat itu mungkin sekian saya dari video kita Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!